Oke Kita akan segera mulai Apa kabar semua Warga Bali Bengong Warga Bali khususnya Ini baru program Perdana Bali Bengong Untuk bikin live interview Via IG Live Jadi Sebenarnya masih percobaan Dan untungnya untuk program pertama ini Gayung bersambut Topik yang kita pilih Memang seputar ogoh-ogoh Di Bali dan Apa itu Dan COVID-19 Karena di Apa Di trade Akon Bali Bengong Di Twitter Itu ramai sekali Beberapa hari terakhir Tentang Pro dan kontra Penyenggaraan Pawai Ogoh-ogoh Nanti pas pengerupukan Mungkin Beberapa Dari kalian Sudah tahu Kalau hari ini Hari Minggu Tepatnya Tanggal 22 Maret Malam ini Kita akan interview Tiga orang Maestro Ogoh-ogoh Di Bali Ini hanya Tiga orang ini Hanya yang mewakili Sebenarnya banyak sekali Teman-teman Atau Seniman-seniman muda Yang Sangat Sangat kreatif Kenapa Lagi bisu Kok bisu Kedengeran Cek Cek Akonnya Di switch Kedengeran gak sih Suaranya Tes Coba Mungkin Teman-teman Ada kesulitan Buat Lihat Live-nya Soundnya Keluar gak ya Salam Sementon Skena Halo Oke Oke Udah Kedengeran ya Oke Sip Aman Ini Ternyata hoax nih Yang sebelah Menonton live Gak kedengeran Katanya Sebentar lagi Jam Tepat jam 8 Kita akan invite Marmar Untuk join Split screen Di Di Gila Ini Kita Akan info Beberapa Update Apa Dari tweet Di Bali Bengong Yang resmi Sudah Apa Tidak Melaksanakan Paui Ogoh-Ogoh Itu Dari sini Oh yang Dari Dan Pasar Memang sudah Apa Ada kesepakatan Bersama Untuk Nyineb Ogoh-Ogoh Kita juga Kurang tahu Pendekatannya Dari pemerintah Gimana Apa memang Langsung Apa Door to door Ketemu teman-teman STT Di Denpasar Menyampaikan Apa Tentang update Nyineb Ogoh-Ogoh ini Atau memang Ada pertemuan Sebelumnya Dengan Pihak-pihak Terkait Seru Sekali Coba Sebab Ini biasa Ini Biasa Hai Yogi Yogi Ngeliatnya Dari mana Kayaknya Bukan dari Bali Salam Buat Semua Sebentar Lagi Sekitar 6 menit Lagi Kita akan Invite Marmar Untuk Gabung Tadi sudah Mesej Apakah ada Sanksi Untuk yang Melanggar Dan tetap Ngarak Ogoh-Ogoh Pertanyaan ini Penting Mungkin Kita akan Tweet Di Bali Bungong Informasinya Nanti Kita akan Update Nanti Kalau memang Ada Apa Pertanyaan Yang mungkin Bisa dijawab Oleh Teman-teman Di Twitter Dan Di Instagram Nepak Kukul Malu Pang Rame Beseng Kukul Dia Nak Cunggu Nak Komentar Kirim Salam Boleh Boleh Kirim Salam Boleh Hari Ini Itu Ada Marmar Yang Kita akan Interview Jam 8 Tepat Jam 8 Nanti Setiap Orang Itu Waktunya 15 Menit Terus Juga Ada Keduk Marmar Dari SDT Gemah Indah Banjar Gemah Dan Pasar Terus Keduk Dari Sekitaruna Yawana Sakabawana Banjar Tensiat Terus Yang ketiga Nanti Ada Gosman Surya Dari Sekitaruna Sentana Luhur Banjar Kelodan Tanpa Siring Dianyar Teman Ketiga Teman Teman Yang Kita Pilih Buat Interview Malam Ini Itu Hanya Perwakilan Nanti Kalau Misalkan Teman Teman Ada Perwakilan STT Yang Mungkin Bisa Kita Atur Menyusul Untuk Melakukan IG Live Ini Kita Balai Bangung Sangat Terbuka Untuk Ngurte Jadi Kita Belum Punya Nama Si Program Ini Kita Sebut Nama Mungkin Bisa Usul Nama Program Ini Apa Kita Sebutnya Ngurte Gung Ramah Kok Beli Dari Badung Oke Dicatat Nanti Gung Rama Boleh Kita Catat Nanti Mungkin Bisa DM Kita IG D-nya Atau Kontaknya Nanti Kita Akan Atur Lagi Apakah Perlu Memang Ada Sesi Berikutnya Dari Apa Sesi Ngurte Kangin Kauh Siap-siap Mungkin Sambil Ngopi Pertanyaan Pertanyaan Juga Disiapin Oh Keringatnya Dilap Masa Oh Iya Kelihatan Keringatan Ya Ya Kebos Soalnya Disini Disini Di 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 Balai Bengong Lifenya Diluar Sih Mungkin Cuaca Agak Panas Mendung Makanya Terus Agak Kepanasan Soalnya Agak Susah Mandi Soalnya Masih Luka-luka Karena Habis Cross Kemarin Jatuh Jadi Mandinya Agak Susah Jadi Mandinya Pemuda Banjar Apa Oh Pemuda Banjar Ada Pemuda Pemuda Banjar Tanah Tanah Ampou Karangasem Tan Ngagumi Tanah Ampou Seng Mubo Bonsipah Sampun Sampun Medar Oke Ini Sudah 1959 Kita Akan Coba Kontak Marmar Oke Set Kita Invite With Marmar Set Mar Mar Kau Seng Nah Marmar Sebentar Ya Gas Ini Sudah Sabar Ini Inphone Keledet Kalian Rami Soalnya Wait Aduh Kok Malah Pake Filter Sebentar Ya Sabar Ya Inphone Inphone Mudah Soalnya Sabar Enggak Gede Beli Takut Pula Sabar Sabar Aduh Ini Ini I 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 Sorry Ada gangguan teknis Ini Oke Halo Mar Sebenarnya gangguan teknis atau saya ngerti sebenarnya Dua-duanya Kan baru percobaan Jadi maklum Sama Barusan juga nanya Cara Anda sebenarnya Oke Untung ini udah bisa Tadi udah ribut Tadi Kengken ya saya udah pok Ya Mari jen aja nih Lagi di Banjar Kebetulan baru Habis selesain Tapal yang memiliki doratu Terus ada sesi foto kejap Sesi apa? Sesi foto kejap Oh sesi foto oke Yang kan bagaimana kabar teman-teman di Banjar Maksudnya Setelah Setelah terus apa yang terjadi Kondisi sekarang Teman-teman di Banjar Tetap semangat Halo Tentang kejadian Tentang apa situasi Jani itu Teman-teman Ini sih Mengerti ya Mengerti ada Jadi Setiap kejadian itu kan Pasti Ada Apa namanya Ada maknanya gitu kan Nah kita belajar Dalam hal ini Kita belajar untuk memaknai Semuanya Tentang semangat Di pertama kali kita mendengar ini Bahwa Ogoh-ogoh Jangan keluar Begitu kan Jangan keluar Untuk mempercayai Kerajaan Setelah macam itu Memang Tidak semua sih Ada beberapa pemuda Yang merasa Agak susah gitu Menerimanya Cuman saya kasih waktu Memang Saya kasih waktu Tapi saya bilang Sudah mekelu-mekelu Kangguang setengah jam Ingat Habis 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 Kepelengak setengah jam Kita ngobrol Oke Setelah mereka kepelengak setengah jam Terus kita ngobrol Saya jelasin Sama pemuda disini Bahwa Saat ini Saat ini Pemuda Bali ini Sedang diminta Kesediaannya Dalam misi yang lebih besar Biasane Raga meyanyo Atau berbakti Dengan Bersenian Berbudaya Dan segala macamnya Nah sekarang Bakti kita tuh lebih besar Saya bilang begitu Bakti kita Bakti kita Kepada kemanusiaan Yang tadinya untuk Memuliakan kemanusiaan Yang tadinya untuk Membangun Sikap kemanusiaan Dan sekarang Memang untuk Menyelamatkan kemanusiaan Oke Jadi mereka Paham sih Paham Dan Gak berlangsung lama Akhirnya mereka Udah semangat lagi Ketika Ketika kemarin Saya membuat video Pernyataan sikap itu Kita bersemangat Kita bersemangat Bahwa Ya memang kita ini Sedang dituntut Udah Apa namanya Lebih Apa namanya Lebih berjiwa besar lagi Mereka paham banget Tentang ogo-ogo ini Sebenernya Bakti kita kan Membuat ogo-ogo ya Sehingga semua orang Melihat apa yang kita Karyakan Pesannya Sampai Setelah itu Masalah Arak-arakan Ogo-ogo itu Sebenernya Pengen kita Cuman ya Kalau memang Situasinya tidak Memungkinkan Pasti ada kok Hari-hari Bahkan di tahun depan Sudah ada lagi Berarti langsung Maksudnya tetap semangat Maksudnya tetap datang Ke banjar Menyelesaikan Melanjutkan Apa yang kurang Tetap Cuman bedanya sekarang Bedanya sekarang Kita itu Yang tadinya Agak sembarangan Sekarang agak lebih bersih Datang kita Habis kerja Kita Mengurangi Apa namanya Bersentuhan langsung Bersentuhan langsung Kita menyentuh Artinya Walaupun kita Sama-sama percaya Di lingkungan Keluarga kita Di banjar ini Tapi Berarti sudah Sudah melakukan Usaha-usaha Untuk ini ya Apa Untuk mitigasi Covid ini gitu ya Ya Setelah kita kan Belajar Untuk Membiasakan diri Sejak pertama kali Sama di lingkungan rumah Di lingkungan banjar Kita membiasakan diri Untuk tidak Nah Kang Wang Malu Dabam isi menggelet Masih patogen Sama-sama Terus nol Nah kan Lain tiga Pada-pada Terus nol Yang perlu menggelet Ya Sebenarnya Menarik nih Sama Marmar Kalau bisa dibilang Ya om tau gitu Kita Berarti udah Tiga kali nih Gagal nih Gagal untuk Melakukan Ketemu nih Ya Ya Betul Pertama Kemarin Rencana Pawai Festival Ogo-ogo Di GWK Yang kita Sudah Mulai rencanakan Terus Tiba-tiba Ke boom Gitu Habis di pending Terus Yang kedua Kemarin Maunya talkshow Di Poloni Yang ketiga Yang ketiga Sebenarnya itu Om pengen banget Datang ke Gemah Maksudnya kan Seperti tahun lalu Kita menyempatkan diri Untuk datang ke Gemah Untuk menyapa Apa kabar Apa kabar Terus Hanya sekarang juga Agak mundur Dan pemalunya Gitu Kayak gitu Sembang masuk Masih 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 Oke Oh berarti Ada pecalang Memang sudah Tidak dikasih masuk Di ke tengah Banjar Iya Saya langsung Koordinasi Sama pecalang Banjar disini Kebetulan Saya kan Dari klien adat disini Langsung Saya instruksikan Pada pecalang Untuk menghindari Keramaian Pecalang Agar berjaga Cuma satu 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 Tiga personel Saja Jadi ketika Ada Mulai terlihat Orang datang Walaupun pagar Ditutup Orang masih datang Untuk melihat Dari sepuluh orang Kita udah bubarkan Oke Terus Sekarang berapa persen Gogo Berapa persen Gogo sekarang Maksudnya Tinggal berapa persen Lagi gitu Kerjainnya 90 persen Sekarang ini 90 persen Meme 200 Ini tinggal Dirakit saja Dirakit Subuh Bias Kepala Sudah selesai Semua sudah selesai Ngechat Sudah selesai Tinggal Dirakit Kan ada Beberapa bagian Kita pecah Dari Bagian Bagian Apa namanya Tempat duduk Atau singgah sananya Ogogonya Dan bagian kepala Itu tinggal dirakit saja Mungkin butuh waktu 2-3 jam Untuk merakit Oke Berarti nanti Bakalan dirakit penuh Itu Secara utuh Akan berdiri Di tengah Di dalam banjar Di dalam banjar Berarti Sanan Berarti ada Sudah disiapkan juga Atau belum Sanan itu Enggak Kita gak bikin Sanan Karena kan Kita gak ngarep Ogogo Kita gak bikin Sanan Cuman bikin Siapa tau Bekadong Beliting Misalkan Ada Kita bikin Sanan Untuk tataan Saja Ketika besok Memperani Tanggal 24 besok Memperani itu Supaya Ogogonya Bisa dipindah-pindahkan Dengan banjar Begitu Oke Pertanyaan ini juga Ini harusnya Dita tanyain di awal sih Beberapa teman-teman Mungkin yang tidak terlalu Mengawasi Instagramnya Marmar Ataupun Instagram STT Gemang Indah Mungkin Marmar bisa cerita Lagi ulang Tentang Konsep Si Memedo Ratu ini Jadi Biar teman-teman Juga biar dapat informasi Yang sedang Ikutin live kita Hari ini Silahkan Mar Meme Dewa Ratu Ini sebenarnya Pertama saya tuh Berpikir Kenapa ada kata-kata Meme Dewa Ratu Yang Yang Disana ada Tiga kata Yang digabung Menjadi satu Sebuah ungkapan Yang luar biasa Ungkapan tentang Kesedihan yang luar biasa Kegembiraan Luar biasa Rasa bangga Dan lain sebagainya Segala macam Kebanggaan ini Dirangkum menjadi Meme Dewa Ratu Nah saya tertarik Kenapa ada kata Meme Disandingkan dengan Ratu Yang artinya penguasa Dan Dewa Yang artinya Sikap yang paling luhur Kenapa ini Nah setelah saya Kekaitkan Kebetulan waktu itu 6 bulan yang lalu Saya melihat sendiri Prosesi Bagaimana Istri saya melahirkan Secara normal Itu memang Benar-benar Sesuatu yang luar biasa Itu Benar-benar Membuat Ungkapan Meme Dewa Ratu Disitu muncul Benar-benar Kita lepas Pendalium Lepaskan Dali Benar-benar Itu Sebuah Proses Alam Yang Bagaimana Yang kuasa Memberikan Kekuatan Pada si Meme ini Untuk Mencipta Menjadi jalan Dalam penciptaan Sebuah kehidupan Oke Dari situ Saya mencoba Menggali lagi Apa sebenarnya Tapi Lantas Ratu Dan Dewanya itu Bagaimana Contanya Mencari Kata Ratu Ini Kenapa Ratu Ketika saya Mencari Di Ketata Negaraan Kita Di Nusantara Ini Saya gak Pernah Menemukan Yang nama Kerajaan Disana Cuma Ada Puri Puro Karatuan Atau Karaton Kata Ratu Ada Disitu Kata Ratu Berarti Kerajaan Ini Semestinya Dipimpin Oleh Seorang Ratu Jika Kita Lihat Ratu Siapa Pasti Dalam Ratu Ini Prinsipnya Adalah Wanita Oke Unsur Wanita Disini Yang Dimuliakan Terus Saya Gak Berhenti Sampai Disitu Saya Belajar Lagi Tentang Bagaimana Proses Pembuahan Atau Sigot Pada Bunga Ketika Saya Di Disitu Saya Menemukan Ketata Negaraan Ini Ternyata Bukan Ternyata Ya Maksud Saya Persepsi Saya Adalah Ini Konsepnya Dari Sini Ketika Ratu Ada Di Kepala Putih Yang Letaknya Di Atas Kali Si Benang Benang Sari Di Bawah Di Atas Mahkota Ketika Dia Akan Menjadi Raja Pilihan Si Ratu Dia Harus Naik Kesana Sehingga Dia Disebut Menjadi Raja Nah Mahkota Bunga Ini Mahkota Bunga Ini Mempunyai Putra Yang Disebut Serbuk Sari Ini Nah Saya Anggap Itu Putra Mahkota Yang Menjadi Raja Ketata Negaraan Mungkin Dimulai Dari Sini Oke Lantas Setelah Itu Saya Temukan Dewanya Dimana Dewanya Dimana Sikap Surga Meme Dimana Saya Mulai Dari Surga Berada Di Tepak Kaki Ibu Itu Bahasa Yang Paling Sering Kita Dengarkan Saya Tentang Surga Saya Berhenti Apa Surga Surga Yang Kita Tahu Itu Adalah Bentuk Kebahagiaan Yang Hakiki Jadi Kebahagiaan Yang Tidak Merugikan Orang Lain Kebahagiaan Yang Benar Benar Hakiki Untuk Kita Dan Untuk Semua Orang Adalah Sebuah Kebahagiaan Jadi Hakikian Kebahagiaan Benar Benarnya Nah Dan Dalam Kepercayaan Hindu Dewa Siwa Berstana Di Suarga Lokal Bagaimana Suarga Lokal Yang Ada Istananya Batara Siwa Itu Ada Di Telapak Kaki Ibu Begitu Orang Menggambarkan Kemuliaan Seorang Ibu Cari Lagi Ketika Kita Mencari Garis Keturunan Kita Leluhur Kita Siapa Siapa Yang Pertama Kita Mencari Dijo Dadyo Rago Atau Dijo Kenne Rago Leluhur Rago Pasti Menemui Sebuah Puro Pak Ibu Ibu Sampai Saya Menemukan Berarti Meme Dewa Ratu Benar-benar Konsep Yang Luar Biasa Sehingga Ini Menarah Daging Kita Orang Bali Semua Manusia Di Seluruh Dunia Ketika Dia Mengalami Perusahaan Dia Pasti Memanggil Ibunya Untuk Menjadi Perlindungan Sebuah Perlindungan Inilah Meme Dewa Ratu Yang Sebenarnya Menurut Saya Ini Meme Dewa Ratu Penggambaran Saya Tentang Meme Dewa Ratu Saya Agak Bingung Nih Engken Caranya Memujudkan Meme Dewa Ratu Sebagai Bentuk Visual Saya Nggak Jauh Dari Proses Kelahiran Anak Saya Kemarin Ketika Saya Melihat Penciptaan Manusia Ketika Manusia Berjuang Menjadi Putra Mahkotanya Si Meme Ada Untuk Kemanitaan Ini Dia Berjuang Melawan 300 Juta Sel Termas Setelah Kita Menjadi Manusia Masih Mewarisi Kepintaran Yang Pada Saat Kita Masih Sel Itu Dan Segala Bentuk Memorinya Saat Ini Terjadi Berarti Ini Sebenarnya Ada Dua Hal Yang Saya Mau Sampaikan Yang Pertama Adalah Ketika Kita Lahir Ke Dunia Sebelumnya Kita Itu Bersaing Sama 300 Juta Yang Lain Jadi Jangan Berkecil Hati Raghurin Arus Optimus Raghurin Gagah Setiap Kegagahan Masing Masing Karena Nak Bertayan Ngalah 200 Sampai 300 Juta Kepintarannya Masih Sama Anggap Ketika Lahir Dunia Adalah Surga Kita Pertama Lahir Ke Dunia Kita Menemukan Sesuatu Kebahagiaan Ketika Lahir Rasa Haru Begitu Kita Lahir Sedih Ngeling Kita Temui Di Sana Perjalanannya Kita Mencari Surga Berikutnya Ketika Kita Menahindung Orang Moksa Mencari Banyak Sebutan Sebutannya Kan Gitu Kita Mencari Itu Yang Harus Kita Lakukan Adalah Sama Seperti Pada Saat Kita Masih Dalam Sel Sperma Kecerdasannya Kegesitannya Kekuatannya Teguhannya Maka Yang Harus Berkumpul Lagi Pada Kita Sehingga Pada Saat Kita Berjalan Sampai Kita Disuka Berikutnya Menjadi Manusone Paripurna Itu Yang Pesan Yang Pertama Jadi Semua Orang Punya Potensi Untuk Menjadi Pemenang Pemenang Atas Tujuan 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 Sendiri Oke Nanti Mungkin Kita Lanjutkan Lagi Untuk Yang Berikutnya Karena Waktunya Udah 15 Menit Janjinya Pertanyaan Terakhir Seru Banget Kita Belum Selesai Lagi Cerita Tentang Konsep Meme Dewaratu Belum Komplit Semua Itu Yang Alasan Pertama Udah Marmar Ceritain Pertanyaan Terakhir Tentang Festival Kan Kemarin Akhirnya Denpasar Tidak Melakukan Pauai Terus Bakalan Ada Festival Nah Sepengetahuan Marmar Itu Festival Apa Itu Yang Yang Di Infokan Ke Marmar Itu Akhirnya Tidak Sampai Mengarak Terus Dijanjikan Dijanjikan Akan Ada Festival Begitu Menurut Saya Benar Jadi Apa Yang Dilakukan Sekarang Hanya Ditunda Mengingat Ogoh Ini Bukan Bagian Dari Taur Kesanggo Sebenarnya Hanya Saja Cocok Aja Nesane Jang Dini Tapi Kesanggo Itu Wabah Banyak Wabah Banyak Wabah Selesai Tapi Sekarang Wabah Ini Berpanjangan Sehingga Lewat Dari Kesanggo Nah Menurut Saya Ketika Kita Memaknai Ogoh Dengan Mengkaitkan Taur Kesanggo Itu Adalah Ketika Kita Menyusupan Ogoh Ini Sampai Masalah Corona Ini Selesai Artinya Masalah Wabah Selesai Faktunya Cara Kedasso Jadi Jadi Begitu Di Kesanggo Hal Di Film Atau Di Purnamo Merayakan Sesuatu Kemenangan Yang Bukan Setiap Tahun Tapi Menjadi Sejarah Internasional Sejarah Global Atau Sejarah Pada Akhirnya Semua Jadi Masuk Akal Masuk Akal Maksudnya Relative Terhubung Sekali Dengan Konsep Kesanggo Terus Apa Yang Terjadi Sekarang Juga Ogogoh Dan sebagainya Tanpa Kita Sadari Ini Semuanya Relative Oke Mar Segitu Dulu Kasian Keduk Nunggu Aku Akan Contact Keduk Habis ini Selamat Foto Session Sorry Singidang Milu Terima kasih Makasih banget. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Masih kita coba hubungi KEDU. Komentar-komentar silahkan. Di message di IG Balibengong boleh. Lewat Twitter kita juga boleh. Nanti pertanyaan-pertanyaan mungkin kita akan kumpulkan. Kita akan coba follow up. Terus mungkin kita akan rangkum juga nanti dalam bentuk tulisan dan postingan di websitenya balibengong.id ya. Nah sudah invite waiting. Connecting. Hai. Kedu. Baru bang. Tetang. Tetang ke bumi ya saya. Hah? Nah emat listrik. Oh emat listrik. Agak remeng dikit. Di tempat agak ngecas. Oke tuh oke tuh nah. Nah santai santai. Sambil ngecas sambil lang. Sambil memeku tadi pemanyus kan. Dan memeku ngidang. Lu ngidang memeku sing. Pak enang. Tidak lupa. Nah kan nih. Jumah apa di Banjar? Di rumah lah. Lagi Jumah apa di Banjar nih? Oh Jumah. Terus berarti udah beres ya ogoh-ogohnya ya? Di rumah? Di rumah. Ogoh-ogohnya bersuut berarti berperagat ya? Udah. Sangat berapa tuh beragat? Dah amin. Berapa tuh anak-anak? Amin. 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 Yang berapa gitu. Jadi udah mereka yang kemarin kan sempat keluar tuh. Oke. Berarti ogoh-ogoh selesai duluan. Setelah dapat informasi kalau tidak boleh diarat. Respon sih. Gimana ya? Posisi kemarin. Saya juga tanggal 10 itu. Kerjaan kan. Jadi di Banjar tuh. Ingal catatan. Nah di Banjar tuh. Kita bagi kerjaannya. Jadi. Kita buatin struktur dulu. Karena. Ini kerjaan. Yang cukup lumayan besar ya. Dan. Ini sebenarnya pekerjaan pengulangan gitu. Dari sebelumnya itu. Ini ogoh-ogoh udah pernah dikerjain. Tapi dimaksimalin. Nah gimana cara nge-maksimalin harus. Kita harus fokus gitu. Di bitangnya masing-masing. Nah. Kita buat. Siapa yang. Seks. Yang megang dikonstruksi. Siapa yang bertanggung jawab di pengharian dana. Siapa yang bertanggung jawab di pengulatan. Siapa yang bertanggung jawab di kain. Dan lain-lain. Seperti itu. Yang sekal-sepuluh tuh aku tinggalin. Ya sesuai dengan kerjaanku ya. Ngawasin konstruksi. Konstruksi rangka. Hidroliknya sama buat tapel. Sisanya. Mau gak mau. Posisi kemarin tuh. Harus. Harus mereka bisa. Karena posisi saya kemarin tuh. Ada pameran motor di. US gitu. Sekal-sepuluh itu saya tinggal. Tapel tuh baru saya bisa. Baru jadi tapel ya. Tapel. Dan belum dipayasin. Tapel udah ada alis. Udah di airbrush. Tapi belum isi payasan. Oke. Nah gitu. Jadi. Nah pas di US. Saya. Pameran motor itu. Oke udah. Udah dipajang. Motor udah di display. Udah di daftar. Standar beres. Besok hamin satunya. Eh besok. Hari hanya. Pagi. Terlihat ada informasi. Post phone. Nah. Masalah corona. Wih. Gopla gak bagaimana? Gopla gak bagaimana? Oke. Gopla ini. Gopla ini ngurus. Susah kesana gitu. Aduh gak dan dia. Ya mau gak mau. Gimana lagi? Bukan saya aja yang kebelenggian. Banyak orang juga. Yang lainnya. Emang sih berat. Karena kita sebagai. Kreatornya disana. Ikut. Bekerja tuh emang berat. Tapi mau gak mau. Ini kepentingan yang lebih. Lebih berat lagi gitu. Ya. Ini masalahnya bukan lingkup desa. Bukan lingkup banjar. Ini lingkupnya dunia. Ini hidup. Apa itu berita? Hmm. Jadi. Disana ada di tes ke. Kesabaran. Saya. Atau kesabaran. Teman-teman. Untuk. Berani. Berani mengikhlaskan. Hmm. Ya. Oke. Tidak gitulah mudah-mudahan. Hmm. Nah balik lagi ke UGOGoh. Sekarang. Duh. Enggak boleh. Enggak boleh. Di Bali belum sih. Enggak dengar beritanya. UGOGoh. Belum. Enggak lockdown. Belum nih. Belum. Aduh. Enggak boleh. Kayak cerah. Ngurus tiket. Susah. Enggak bisa balik cepat. Karena sudah. Oke. Faktor lain-lain. Nyampe di Bali. Hmm. Perjalanan ke Bali. Udah ada diaduh. Boleh nasib nenek ke Bali. Mau stop masih. Nah. Mau lagi ya. Gimana. Jadi. Secara mental. Untuk posisi saya. Saya udah. Gimana ya. Bermaklun kena. Kayak udah kena. Kameran sana. Dah gagal di Bali. Ben gagal. Nah. Pang. Tidak masalah lagi. Lagi. Pang. 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 Iya. Ya. Saya yakin. Sama. Kemarin itu. Baru sampai. Saya. Jam 1 malam. Hmm. Mendengar keluhan. Sudah. Blok. Blok. Jadi. Jadi. Ini situasi. Ini nah. Kayak gitu. Hmm. Terus. Saya pikir. Sampai. Saya bawa istirahat. Saya berpikir. Masa pemerintah asing memberikan solusi. Saya. Saya yakin. Sama pemerintahan dan pasar. Pasti ada solusinya ini. Hmm. Saya. Saya sempat berpikir kemarin. Saya ingin mengumpulkan pemuda-pemudanya. Yang pada-pada galau itu. Galau karena masalah. Kalau nggak jalan. Atau gini kah. Pengen mengumpulkan. Membuat kesepakatan bersama. Apapun itu jawabannya. Itu kita jalanin. Nah. Itu keputusan kemarin. Di benak saya. Tapi tadi pagi. Saya berpikir. Saya sempat nelpon. Kemarin jam 4 pagi. Menelpon Pak Hendar. Kabin perwisatanya. Pak Hendar. Jam 4 pagi. Oke Pak Hendar. Kabin perwisata dan pasar ya. Kayaknya mendesak. Angkat telepon. Kak Jahoto. Abisnya angkat telepon. Nama ini lanjut. Nah. Nggak diangkat. Nah siangnya itu udah baru bangun saya. Oke. Saya telepon balik lagi. Pak gimana nih Pak. Sekarang gini-gini saya nggak ngikutin soalnya. Beritanya di Bali nih. Ya. Benar nggak gitu. Bla 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 ya kasus koronan. Terus ada solusi Pak. Sudah-sudah disiapkan. Nggak kan pesu berjudulnya. Ya itu akan dibuatkan wadah. Sebagai apresip pemerintah ke generasi seniman berikutnya. Bentuk apresipunnya akan dibuatkan festival. Jadi. Ngurupuk ini. Mungkin secara sekalanya. Sekalanya. Di delay. Di delay apa? Basah. Di nur. Secara sekalanya mungkin akan tetap dijalani. Mungkin secara ritual. Oke. Upakaro yang bisa minimalis orang banyak. Jadi itu. Dengan simulisnya mangkuk aja bisa. Upakaro itu kan bisa disajenin kayak gitu. Gitu. Oh oke. Udah tenang sih ya. Langsung saya meetingin teman-teman. Bahwa gini keadaannya. Ini menyangkut. Ini tuh kasar mengurang dunia ini. Di tahun ini. Tahun yang. Angkanya sama menurut saya. Angka 2020. Bahwa kodo nomor cantik. Patahal. Tanggal 25. Nyepi. Tanggal 25. Natal. Tanggal 25. Hari raya. Apa? Apa? Hari raya. Tanggalnya semua sama. Oke. Nah. Padung. Padung. Padung jadi kodolnya. Tahun yang angkanya sama. Hari raya sama. Ada apa di balik. Nyambung gak nyambung. Sekarang kita mendapatkan permasalahan. Yang sama sedunia. Oke. Nah lanjut. Biar gak terlalu ngantur ya. Nah konsep. Konsep. Konsepnya adalah payung. Konsepnya payung. Kenapa saya berpikiran payung? Karena saya mulai. Mulai memikirkan idenya itu di. Bulan. November. December itu. Bulan berber. Yang harusnya. Hujan. Hujan panas. Ya kan? Panas. Ngampet. Kemarin itu ngampet. Sekali panas. Panas. Panas aja. Yang gak masuk akal kan. Orang. Biar ngepuk di gang. Ngepuk di jalan. Panjang lah padahal. Padahal di balik. Hujan. Semesu panjang. Biar ngepuk di gang. Satu ke dua. Waktu Desember. Saya pergi. Juga show motor di Jepang. Bisa ngepuk di jepang. Ngepuk di jepang. Padahal ngepuknya. Ngepuk pajang. Tuh gumpunya. Dini belos. Ngepuk pajang. Kepikiran sih sama panjang. Oke. Bahwa pajang ini adalah alat pelindung. Pelindung ya gitu. Dia bisa melindungi dari segala cuaca. Itu harus. Oke. Setelah saya berpikiran pajang. Saya berpikiran gak. Bali punya lo pajang keren gak gitu. Yang ada padanya. Oh kayaknya bisa ditransformasikan. Menjadi gogoh. Balik ke konsep sebelumnya. Kayak tampian. Saya kembangin. Saya transformasikan. Badir. Kayak gitu. Nah. Ini kayaknya unik. Ini pajang ini. Sebenarnya saya ingin buat. Pajang-pajang. Pajang. Pajang. Gak tau kenapa. Spontan. Tedung-tedung agung gitu. Mengayumi itu loh. Melindungi. Jadi pajang. Yang kita lihat secara konstruksi. Kalau dikaitkan itu. Katek-katek pajang itu pemegang. Penyanggahnya itu tuh harus kompak. Halo. Siap ini. Tau. Gak tau gak tau. Gak tau gak tau. Gak tau gak tau. Gak tau. Gak tau. Tess. Nah. Oke. Tadi sampai di konsep. Ogo-ogohnya keduk. Gimana dia cerita bahwa. Ogo-ogohnya kenapa pakai payung gitu. Kenapa gak nganggu. Tedung. Kenapa nganggu pajang. Karena. Keduk sendiri sudah. Apa. Keduk dapat. Petunjuk-petunjuk. Secara tidak langsung. Oke. Ini keduk udah request nih. Lain. Ampura yang dumun. Koneksi ya. Takut sama corona nih. Oke. Tadi baru sampai. Gimana kamu dapat. Pengalaman langsung pribadi. Bagaimana ide payung ini. Sampai akhirnya. Ide tedung ini. Sampai kamu ambil sebagai. Pelengkap tema di Ogo-ogoh tahun ini. Mungkin sekarang dilanjutin lagi mungkin. Tadi kan dapet idenya di barbar. Terus orang bawa payung. Oh di barbar tuh. Pertama awalnya tuh kan. Likat mentuh. Likat mentuh. Melihat orang pakai payung. Di musim panas tuh. Dibuk di. Melihat di gang tuh. Kalau saya kan hal yang biasa. Panas tuh. Karena kerja. Api. Besi kayak gitu. Bisa kena panas. Itu sempat. Nempel di pikiran tuh gitu. Jadi. Pas di Jepang lah. Saya fikskan. Pokoknya. Saya gak ngembangin. Saya gak mengambil ide baru lagi. Pokoknya ini saya kembangkan. Filosofi yang saya angkat di tanah. Dia itu sifatnya. Melindungi. Gak gitu. Entah apa yang lindungi. Nah. Yang saya kaitkan itu. Sekarang. Filosofinya. Apa ya. Ini bahasanya agak kacau ya. Bukan. Sebenarnya menarik sekali. Keduk. Tumben yang ngomongnya banyak nih. Dan biasanya interview di panggung. Meklo aja. Suka aja aja. Ngerti ya? Ini ngajak. Oke. Banyak orang. Lanjut lanjut. Jadi. Sifat melindungi. Mengayomi. Itu gak. Tapi. Tapi payung itu. Akan berfungsi maksimal. Jikalau. Kerangka dari payung itu. Berfungsi dengan maksimal. Dalam artian. Melung kateknya. Ngeleder pajang itu. Oke. Itu kan logikanya kan. Ya. Ya. Kalau kateknya kencang semua. Lurus semua. Rapi semua. Dan pada. Lengkaran pajang. Lengkaran itu. Dia pajang itu akan. Apa. Akan kebat. Mekar. Mekar. Bagus gitu. Maksimal. Dia bisa. Nah. Dikaitkan dengan situasi sekarang ini. Jangan ada siapa yang lebarkan lagi. Ya. Musim. Eh musim apa. Dana. Penyebaran virus ini. Dibutuhkan kekompakan. Kekompakan. Untuk. Kebersamaan. Ya gitu. Jadi. Secara tidak langsung. Saya memikirin kok. Kok nyak. Nyambung filosofinya kayak gitu. Jadi. Sekarang ini. Kita harus kompak. Untuk. Untuk melawan itu virus. Dengan cara. Dengan cara. Apa dan bahasa inggrisnya. Sorry. Social. Social distortion. Social distortion. Social distortion. Social distension. Ngerti. 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 Nah. Ilmu agak kuno. Nen. Apa. Ya kayak gitulah. Saya gak panjang. Oke. Masalah filosofinya. Yang mesti. Awalnya saya berpikir. Bisa melindungi itu. Jadi. Melindungi. Gimana. Kerjasama kita. Sama manusia. Gimana kita bekerjasama dengan alam. Gimana kita. Menghargai Tuhan. Tak warasi. Kita karana. Kita karana. Kalau kita. Itu sudah bisa bekerjasama. Pasti akan. Sebuah. Perlindungan besar. Akan ada di. Di. Itu. Maksud saya. Mungkin saya gak bisa menjelaskan. Terlalu panjang. Biasanya sih. Ada admin saya yang ngelantangin. Biar dia. Oke. 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 Tapi saya gak bisa mengungkapkan. Gitu. Bo. 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 Bo lumayan. Bo lumayan. Kanggau. Kanggau. Oh lumayan. Kanggau. Kanggau. Dabat sangat. Oh iya. Kalau tahun lalu kan. Apa. Kira-kira. Idolek nih. Idolek. Idolek. Ogoh-ogoh itu kan dari. Dari tidur terus berdiri gitu ya. Dari tidur terus berdiri. Nah yang sekarang tuh sebenarnya gimana dia apa apa hidrolik tuh memang dibuat tuh Kanggkan akhirnya membuat gerakan seperti apa gitu. Ogoh-ogoh tuh. Jadi gini. Jadi awal tuh sistem hidroliknya tuh paralel. Jadi satu kena tekanan, yang lain kena semuanya. Oke. Kayak istilahnya kayak pintu harmonika. Pintu lorik harmonika itu. Tendara yang doangnya bertarik kiri kanan. Jadi tekanan yang dia dapat misalnya tekanan sudut yang dia dapat itu 40 derajat. Ya 40 derajat serentak semua. Ya mungkin ada yang dapat 60 derajat. Ternyata itu permasalahannya. Kalau kita realiskan visual bentuk orang berdiri di Ogoh-ogoh tuh. Misalnya di tumit kita mendapatkan sudut 30 derajat. Sudut gerak. Di lukut kita membutuhkan 40 derajat sudut gerak. Di pinggang kita membutuhkan 60 derajat. Sejak sudut gerak. Contoh. Lalu yang kemarin itu. Setelah fix dan setelah beberapa tahun saya perhatikan. Oh ternyata. Ternyata gogoh. Jujur gitu. Oke. Karena ekspektasi saya dulu itu. Mau menjujuk apa deman gitu. Tapi selama 4 tahun. Yang kemarin itu. Ternyata. Penyakitnya. kurangannya itu ada pada sistem paralel itu yang mana gerak satu 40 40 derajat tekanan ya lutut 40 derajat pinggang 40 derajat tangan 40 derajat jadi harusnya bangkian waktu mendek porsinya habis dari bawah dari hidrolik sekarang kita semua kita pasang dari kaki dari lutut kaki pinggang tangan semua kita pasangkan hidrolik dan sesuai kebutuhan oke berarti secara konstruksi sebenarnya yang tahun ini lebih ruat bergeraknya harusnya dulu berpikir bergerak berdirinya itu 100% baru baru bisa bergerak 60% ya kok dilihat dari samping oke kita pasangkan hidrolik nah kita pinggang memaksimalin itu jadi kita tangkan hidrolik di semua sudut geraknya seri jadinya satu satu motor untuk satu pengerak oke bisa gak ben ilang munyi ben ilang munyi yang ada busi kalau ben ingin gerak yang ada munyi oke bisa kaki aja bergerak ingin bergerak tangan bisa gerak tangan aja tapi belah masih pele yang berpikir karena ini gak ada yang jual laratnya oke do karena kita makasih ingin mendetailing kekurangan itu itu ngajakin reward karena perfeksi itu kita membutuhkan oke oke kedok left mungkin ketangkep sih tadi sepotong-sepotong ya dari penjelasannya kedok bahwa secara konstruksi ogoh-ogohnya yang tahun ini itu lebih lebih komplikatif dari tahun lalu karena setelah dipelajari supaya bisa menggerakkan ogoh-ogoh membuat ogoh-ogoh itu bangun dibuat dibuatlah sistem yang ditambahin lagi gitu jadi beberapa beberapa bagian ogoh-ogoh yang dulu awalnya mungkin hanya satu dua hidrolik sekarang ditambahin lagi dengan beberapa 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 hidrolik itu ya berarti secara secara daya gitu nambah berhenti dok ya maksudnya kebutuhan listrik dan lain sebagainya apa nyaknya bangun dengan dengan ya jadi menikah menikah halo halo ya dengar ya jadi memaksimalin kebutuhan sudut aja sih untuk sekarang ini dan memperkokoh konstruksi daripada sebelumnya oke dan ada jadi ya kumokano di kumokano itu kita melawan melawan gravitasi jadi setelah kayak titik titik cukil membas tidur itu itu kan berat ya nah sekarang kemarin itu permasalahannya gravitasinya kan no karena apa sejak oke hidrolik gak bisa itu permasalahan tapi udah ber itu udah ngembangin di hidroliknya ternyata bisa kerja bolak balik sedangkan hidroliknya itu hidrolik dorong baliknya gak ada sekarang saya udah modif hidroliknya bisa ngedorong bisa ngebalikin kayak gitu oke kayak gitu itu aja sih poin-poinnya untuk disana oke belum kepikiran untuk pangan lainnya dalam mantian nextnya pingin sih bertumpuk gogoh bergerak kedua kayak gitu contohnya sebenarnya kebutuhan bergerak itu bukan kebutuhan harus gogoh gogoh tik kayak gitu sebenarnya saya sih sebenarnya lebih suka gogoh diam karena satu kita bisa lebih detail mengerjakan dua kosok gogoh kuat ketiga ketiga agamnya itu agam yang paling mantap kita bisa dapatkan jadi bergerak tuh boleh benak motor pas mesti gerak mesti jelek kalau diputus kayak gitu nah tapi kebutuhan saya itu di lingkungan sini ya itulah karena kabel pas pas lengkap yang membuat saya ingin dulu ingin buat gogoh besar ujung-ujungnya gogoh pulas kemudian kemudian gogoh tinggi itu gak bisa gak bisa besar dia berpaling diameter kepala 50 gitu gak usah berpikir gimana cara buat gogoh besar dan tinggi pas tingkat kabel itu sih ide awalnya pengidang sih sering ada kabel sering bergerak ya gitu ya ya oke mungkin pernyataan terakhir dok buat teman-teman STT yang juga mengalami hal yang sama gitu ketika sudah jadi ogogohnya sudah mengambil keputusan akhirnya tidak diarak pesan ke dok buat teman-teman lebih nah lebih lebih tenang gitu loh ini tuh untuk bersambat jadi kalau beres urusan ini sih masalah ini kalau bersih ngeremet kalau nyangkut kalau masalah jadinya balik lagi kalau saya balik lagi ke ke filosofi konsep saya kedung itu dibutuhkan kerjasama pekompakan ke nah keserasian pemikiran dan apa itu pekompakan pemikiran untuk tempatkan perlindungan yang kuat gitu saya balik lagi ke filosofi konsep saya terima kasih terima kasih kok bisa konek? konek konek bang makasih waktunya selanjutnya berminum lalu selanjutnya minum salam buat temen temen disana makasih banyak untuk melihat IG nya hari ini kita semoga bisa gak bisa hubung menjalin hubungan dengan Allah kita gak bisa menjalin hubungan dengan manusia kita gak bisa menjalin hubungan dengan Allah akan terjadi grubung grubung jagat kita bisa mengatasi itu ya ketenangan di jagat ini akan kita dapat tenang dalam artian bumi ting tinggi 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 itu sebenarnya maksud konsep saya makanya kita harus buat perlindungan perlindungan kekompakan bersama untuk mengatasi masalah kita bersama tidak 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dingen Nah kayaknya Ulangi Seru kayaknya Mereka sudah cerita banyak Tentang Filosofi Ogoh-ogohnya Dan juga tanggapan-tanggapan Mereka tentang kondisi Apa Covid-19 Penanganan Covid-19 di 19 Coba juga lihat Yang sekarang live sedang berlangsung Di akun Nostres Bali Mereka sedang konser dalam rangka Mengumpulkan dana Untuk pengadaan Alat kesehatan Untuk temedis yang menangani Covid-19 Di Denpasar Tentang lagi kita akan Live bersama Gosman Surya Masih waiting Connecting Halo Gosman Om Swastiastu Swastiastu Oke Akhirnya online ya Niki di Banjar Di rumah Oh di Banjar Agak jelek Iya Wah Tentang Api Tanguang melenyat Dikit patuh melenyat Masih Gumi kebus Bisa Tapi senyata sedikit jelek Sedikit Iya Tentang Api Niki juga baru Program percobaan Jadi yang penting teman-teman Kita sudah punya Tau program ini Bahwa Nanti kedepannya Gusman juga bisa Berbagi informasi Bagaimana kabar teman-teman Di Banjar Baik-baik Masih 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 ngerampungin Ogo-ogoh Oke Berapa persen Niki Prosesnya Dari Sampai jadi 90% 90% Nah Mungkin Gusman Bisa cerita Niki Apa Gusman bersama Scott Runo Santana Luhur Dari Banjar Kelodan Tentang Pak Siring Bisa cerita Konsep Ogo-ogoh Tahun ini Niki Apa gitu ya Kalau yang mungkin Yang ngawasin Instagram Gusman Mungkin sudah tahu Tapi beberapa teman disini Mungkin ada yang belum tahu Silahkan Gusman Kebetulan Kalau untuk Konsep Ogo-ogoh Di tahun 2020 Niki STD Sanana Luhur Yang sendiri Mengambil konsep Lentang Raja Buduh Kenapa Yang mengambil konsep Raja Buduh Niki Mungkin Berawal dari Keinginan Yang membuat Ogo-ogoh Dengan Posisi Duduk Sebenarnya Apa Raja Buduh Karena di era sekarang Niki Banyak sekali Bermunculan Apa namanya Seseorang Yang berkeinginan Untuk menjadi Raja Ataupun Seseorang Yang setelah Memendapatkan Kekuasaan Malah Menyiakan Kekuasaan tersebut Artinya Tidak Apa namanya Hak dan Kewajiban mereka Yang tidak Dipenuhi Oke Contoh Para 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 Kejabat Bisa dikatakan Setelah mereka Mendapatkan Kursi Dudukan tersebut Atau Mendapatkan Kursi Kursi Jabatan tersebut Akhirnya Mereka Cuma Duduk Belengong Tanpa Mengiraukan Kinerja mereka Sedikit Gambaran Dari Tidak Sendiri Oke Makin Secara visual Tingginya Berapa Berapa meter Ogogoh Yang Guus Kerjakan Pada Rencana Awal Sebenarnya Ogogoh Tingginya Sekitar Sesuai Dengan Market Mungkin Sekitar 9 Meter Tetapi Karena Kehalang Beberapa Kabel Yang Melintang Di Areal Tambak Siring Akhirnya Yang Susutkan Lagi Menjadi 7,5 Meter Oke Oke Pertanyaan Tiang Kalau Di Tambak Siring Bagaimana Pawai Ngerupuk Itu Akan Tetap Dilaksanakan Apa Ogogoh Dihakan Diarak Atau Bagaimana Perhari Ini Kebetulan Sesuai Dengan Kepijakan Ataupun Himbawan Dari Pemerintah Kami Mengikut Saja Apapun Himbawan Dari Pemerintah Khususnya Di STT Yang Di Banyar Keluar Dan Siring Meniadakan Pauai Ataupun Pengarakan Ogoh Tersebut Nah Kita Sendiri Pun Sadar Bagaimana Bahayanya Sebuah Apa Namanya Virus Corona Bagaimana Kita Juga Harus Ikut Memerangi Ataupun Mengantisipasi Sebuah Virus Soalnya Apa Namanya Kita Melawan Virus Itu kan Melawan Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Kalau Halnya Kita Melawan Teroris Ataupun Perang Kita Tahu Jumlah Musuh Seperti Apa Kita Bisa Mempersiapkan Kekuatan Seperti Apa Setelah Kita Tahu Kekuatan Musuh Seperti Apa Bisa Kita Serang Nah Kalau Virus Ini Berbeda Kalau Kita Sudah Tahu Kekuatan Virus Seperti Kita Malah Lari Ada Pendekatan Khusus Tidak Dari Pematerai Giyanyar Tentang Bagaimana Menyikapi Tidak Jadinya Berangkat Ogoh-ogoh Niki Pengerupukan Terus Kira-kira Ada Solusi Enggak Rencana Solusi Apa Misalkan Kalau Di Denpasar Mungkin Teman-teman Wacananya Akan Ada Festival Ogoh-ogoh Kalau Di Giyanyar Atau Tampak Siring Sendiri Bagaimana Kalau Menindak Lanjuti Kalau Tiang Sekedar Menerima Isu Entah Nika Benar Adanya Tidak Tiang Belum Mendapatkan Kepastian Mungkin Akan Diadakan Semacam Parado Parado Gogoh Yang Nantinya Akan Dikaitkan Dengan Apa Namanya Acara Semacam Acara Desa Tapi Menurut Pemerintah Giyanyar Setahu Tiang Belum Belum Mungkin Tiang Kurang Tahu Apakah Pemerintah Giyanyar Nantinya Akan Men-support Pauai Tersebut Atau Tidak Dan Juga Kurang Tahu Dari Pembiayaan Pun Ya Mungkin Masyarakat Luas Juga Tahu Tidak Adanya Mungkin Belum Ada Perhatian Khusus Dari Pemerintah Giyanyar Untuk Senian Ogoh Berarti Sementara Waktu Memang Tidak Ada Batas Waktu Kapan Ini Ogoh Ini Akan Tetap Stay Di Banjar Tetap Stay Di Banjar Nah Untungnya Tiang Sendiri Membuat Ogoh Dengan Bertembakan Raja Buduh Yang Duduk Jadi Tetap Sandailah Menunggu Hasil Bagaimana Nantinya Coba Kalau Ogoh Ogoh Tiang Nengkleng Ataupun Bergerak Mungkin Kecapean Nantinya Menunggunya Oke Menarik Berarti Ini Ogoh Akan Ada Di Banjar Kira-kira Gusmang Saran Teman-teman Di STT Sudah Merencanakan Kira-kira Ini Bakalan Ogoh Bakalan Dirawat Dulu Sementara Kalau Nanti Sudah Selesai Ada Trik-trik Untuk Merawat Ogoh Ini Dulu Karena Waktunya Kan Masih Tidak Menentu Kapan Akan Dipetunjuk Secara Umum Kalau Misalkan Dari Bahan-bahan Yang Dipakai Di Ogoh Itu Masih Aman Gak Kira-kira Untuk Waktu Yang Sebulan Dua Bulan Kalau Untuk Masalah Perawatan Ogoh Gak Ada Kebetulan Temanya Raja Budoh Sedekil Dekil Nya Gak Apa-apa Kecuali Tema Ogoh Dewi Mungkin Harus Medikur Pedikur Sebagainya Kebetulan Temanya Raja Budoh Salah Satu Kehumpungan Tians Sendiri Atau Kami Dalam Pembuatan Ogoh Posisinya Di Balai Banyar Dan Kebetulan Balai Luas Jadi Tidak Perlu Perawatan Khusus Terkenal Hujan Juga Tidak Matahari Ataupun Angin Juga Tidak Mungkin Nantinya Sekedar Untuk Dibersihkan Semacam Debu Debu Aja Konsep Secara Anatomi Si Raja Budoh Memang Dari Awal Dipikirkan Memang Dia Posisinya Duduk Kita Awasi Itu Memang Terkenalnya Memang Dari Detail Anatominya Jadi Sampai Urat Urat Lekukan Lekukan Begitu Mendetailnya Sekali Kira-kira Kalau Misalkan Apa Elemen Elemen Itu Juga Ada Hal-hal Detail Yang Ada Di Sekitar Kursinya Atau Gelungnya Yang Gusman Buat Secara Khusus Kebetulan Kalau Di Yang Pribadi Bukan Sebenarnya Bukan Spesialis Ataupun Menonyolnya Di Anatomi Kebetulan Kalau Kami Mengerjakan Anatomi Seperlunya Artinya Bukan Satu Hal Yang Sebenarnya Ingin Dertonyolkan Tetapi Lebih Ke Sebuah Kebutuhan Bagaimana Ogo-ogoh Biar Kelihatan Bagus Ataupun Bagus Kalau Tiang Sebelum-sebelumnya Tidak Terlalu Apa Namanya Meng-expose Bagian dari Ogo-ogoh Kalau Boleh Tahu Gusman Kesehariannya Kalau Di luar Ogo-ogoh Kegiatannya Nanti Maksudnya Tiang Di luar Pembuatan Ogo-ogoh Ataupun Di luar Di dunia seni Tiang Seseorang Yang Apa Namanya Bekerja Di dunia Pariwisata Tiang Juga Memasak Padahal Lulusan Tiang Di lulusan Di rupa Tapi Akhirnya Setelah Tiang Lulus Di seni rupa Tiang Memutuskan Untuk Apa Namanya Mencari Sebuah Rezeki Di dunia Kuliner Nah Tiang Pelajari Secara Atau Tidak Mungkin Lewat Sebagainya Karena Konsep Yang Sendiri Apapun Yang Tiang Suka Apapun Yang Tiang Lakukan Pasti Bisa Mau Dipelajari Oke Terus Ngomong-ngomong Tentang Isu Virus Corona Makin Secara Pribadi Pengaruhnya Ke Gusman Dengan Pekerjaan Berpengaruh Sangat-sangat Berpengaruh Karena Kita Dibalikan Mayoritas Berpenghasilan Ataupun Mencari Apa Namanya Penghasilan Kita Lewat Pariwisata Nah Hal Niki Salah Satu Menjadi Sebuah Pembelajaran Dimana Kita Sebagai Masyarakat Harus Ingat Apa Namanya Pekerjaan Kita Seperti Apa Tidak Hanya Harus Mengandalkan Pariwisata Nah Contoh Seperti Sekarang Kalau Sudah Ada Wabah Seperti Niki Semuanya Pasti Akan Berdampak Sangat-sangat Negatif Makanya Daripada Itulah Tiang Juga Harus Sadar Bagaimana Tentang Menjaga Ataupun Ikut Andil Dalam Memerangi Virus Niki Dengan Melibatkan Mungkin Sekreturno Agar Tidak Terlalu Banyak Apa Namanya Kerumunan Dan sebagainya Agar Menimalisir Beredarnya Virus Tersebut Nah Tentunya Di dunia Apa namanya Apa sih Apakah Sangat berpengaruh Terhadap Pekerjaan Tiang Ataupun Wisni Tiang Ya sangat-sangat Berpengaruh Sekali Kita sudah Rasakan Bagaimana Kondisi Pariwisata Sekarang Oke Mungkin Terakhir Pesan-pesan Gosmang Dengan Teman-teman SDT Lain Yang Gianyar Terutama Yang Juga Apa Mengalami Pengalaman yang sama Ketika Sudah berproses Membuat Ogoh-ogoh Terus akhirnya Memang Tidak jadi Pawai Bagaimana Sebaiknya Menyikapi hal ini Dari Sisi Gosmang sendiri Ya Dengan adanya Apa namanya Momen Seperti sekarang Dimana Momen Pengerupukan Yang seharusnya Ada Hiboria Keramaian Terus Dimana Kita Merayakan Hari-Raya Penyepian Dengan Pengarahkan Ogoh-ogoh Terus Hingga Akhirnya Sekarang Semuanya Harus Ditunda Dengan Adanya Virus Corona Apa namanya Sedikit Mungkin Apa namanya Pesan Untuk Pemuda Bali Ataupun Khususnya Gianyar Bagaimana Kita Sebagai Seorang Kreator Ogoh-ogoh Seharusnya Harus Mengambil Sikap Yang Lebih Dewasa Karena Ogoh-ogoh Tersebut Kan Tidak Hanya Harus Dinikmati Pada Saat Pengerupukan Nah Tiang Yang Sendiri Sebenarnya Sangat Kecewa Ataupun Sedih Tapi Bagaimanapun Kita Juga Harus Menjaga Bali Niki Dari Ancaman Ancaman Virus Tersebut Kita Juga Harus Menghindari Ego Kita Sendiri Sebagai Seorang Seniman Nah Tiang Berkomitmen Juga Sama Seluruh SDT Apapun Yang Terjadi Saya Juga Sudah Apa Namanya Berusaha Agar Ogoh-ogoh Niki Tetap Selesai Pada Waktunya Karena Paling Tidak Meskipun Tidak Jadi Diara Paling Tidak Bisa Dinikmatilah Dulu Dibanyar Ataupun Dilihat Visualnya Seperti Apa Jangan Sampai Gara-gara Virus Niki Seluruh Apa Namanya Ada Beberapa Orang Yang Emosinya Tersulut Terus Mengatakan Sesuatu Hal Yang Mungkin Kurang Baik Ataupun Merugikan Banyak Orang Yang Nantinya Mungkin Bisa Membuat Situasi Semakin Kisruhkan Lebih Baik Kita Ikuti Aturan Pemerintah Kita Lebih Dewasa Dalam Menyikati Hal Tersebut Agar Nantinya Apa Namanya Situasi Niki Cepat Berakhir Kalau Sudah Cepat Berakhir Kita Sudah Aman Mungkin Dari Pemerintah Ataupun Seandainya Pun Tidak Ada Dari Pemerintah Kita Sebagai Generasi Muda Mungkin Memiliki Inisiatif Agar Nantinya Bisa Berjalan Bisa Diarak Meskipun Di luar Acara Pengerupukan Mungkin Pesan Yang Bagi Seluruh STT Segyanyar Ataupun Para Kreator Tetap Semangat Dalam Berkarya Oke Terima Kasih Gusman Hampir Komplit Sudah Dapat Pesan-pesannya Sudah Dari Kami Di Balibongong Mengucapkan Terima Kasih Banyak Salam Buat Teman-teman STT Selamat Mengerjakan Dan Lanjutkan Kembali Ogoh-ogohnya Tetap Semangat Seperti Teman-teman Yang Lain Sampai Jumpa Di Dan Waktu Sampai